Intro Subscribe dulu yuk Oke lanjut Assalamualaikum Back with me Didi di channel Dila Zuwardi Semoga kalian dalam keadaan sehat Jadi pagi ini Gue sedikit ada masalah Saat gue mau cari sarapan Tiba-tiba mobil gue gak bisa di starter Oleh karena itu Gue langsung cari akinya Dapet nih Cuman perbedaannya Yang suak itu adalah aki kering Yang gue beli aki basah Kenapa gue beli aki basah? Bukan karena aki keringnya di toko gak ada Tapi gue sekalian mau compare Mana aki yang durabilitasnya lebih panjang Gue beli tipe aki yang sama Merak yang sama Yang perbedaannya Kering dan basah Tipe akinya itu GS Astra NS40 12V 32A Jadi catet perbedaannya hanya kering dan basah Merak tipe sama Oleh karena itu langsung aja Kita mulai tutorialnya Tapi sebelum itu karena gue belum sempet beli sarapan Jadi gue hanya ada kopi Mari kita kopi dulu Subut kopi dulu pagi-pagi Biar makan Langsung kita mulai Jadi untuk informasi aja Aki yang gue beli itu harganya 620 ribu rupiah Yang aki kering itu perbedaannya 70 ribu sampai 150 ribu Gue sempet datangin beberapa toko aki Ya Untuk ngecek harga aja sih sebenernya Jadi nanti akan gue kasih liat Bonnya Jadi yang gue beli itu Kering Eh sorry Aki basah Dan para Pedagang aki Itu bisa nuker aki yang soalnya 100 ribu Jadi emang aki nya udah gak bisa ketolong Di starter pun gak mau Oke pertama-tama Pastikan kuncinya Di posisi off Peralatannya gak banyak Lo hanya Butuh Kunci 10 Yang bener sih Kunci shock ya Karena Biar lebih enak aja Cuman gue adanya Turkitnya kunci yang seperti ini Kunci 10 Biasanya ditandai Para merah Untuk kutub positifnya Jadi untuk melepasnya Lo semua harus mulai dari Kutub negatif Baru positif Untuk memasangnya Lo mulai dari positif Baru negatif Kenapa? Untuk menghindari Arus pendek Yang ada di Mobil Langsung aja Kita bontor aki nya Terima kasih telah menonton! Jadi bila kita tahu Beberapa Amat akhirnya Tahan kita tulis Di bagian mananya Yang bisa kalian lihat Gampang Tanggal pemasangan Pemakaian Aki baru tersebut Oke Gue nyatetnya Di Disini Jadi disini Gue catet tanggal Pemakaian Aki yang baru Langsung Sekini kita pasang Kita pasang Kemudian dari Kutub positif Tersebut Oh iya Dengan pemasangan Kutub positif dan negatif Tepat ini harus benar-benar kencang Karena itu akan berdua pengaruh Nanti sama performa Aki Kadang-kadang juga Nggak lancar Staternya Tepat tanggal pemasangan Tepat tanggal pemasangan Tepat tanggal pemasangan Dan langsung Kita tes Alhamdulillah Langsung lancar Kita cekin Dari cek lagi Jadi disini Ada indikator Kalau Kalian semua bisa Membaca Kondisi aki Yang biru itu Bagus Yang lingkaran kosong ini Kurang strong Dan berwarna merah Berkurangnya air Di dalam aki Mungkin ke depan Ada Video yang bahkan Gue tampilin Yaitu adalah Update dari Kondisi aki Yang Basah Gue pake sekarang ini Jadi Biar kalian tau Durasinya berapa lama Aki basah ini Bisa Bertahan Dalam memenuhi Strum Di mobil ini Selama pemakaian Mobil gue Oke untuk Informasi Kilometer Mobil gue itu 99.810 Kilometer Oh ya jangan lupa Bracket aki nya Dipasang lagi Sekarang gak ada dipasang Nanti bahaya Ini bisa Bergerak atau mungkin Bisa keluar jalur Dudukan aki Pastikan semuanya aman Semuanya sudah Pada tempatnya Gak ada lagi yang kendor-kendor Oke viewers Tutorial penggantian aksi mobil Di rumah sudah selesai Gue bisa cari Salapan setelah ini Terima kasih Yang sudah menonton Mau nalapas Sebanyak kekurangan Dan kesalahan Oh ya Lalu semua bisa Mengganti Ampere yang lebih tinggi Apabila Sudah mengupgrade Sistem audio Ataupun Kestirkan di mobil Akhir kata Gue juga Zuhardi Tetap kontrol Lema silu Saat berkendara Wassalam